Halo, sahabat Nova. Nama saya Chandraya Suara. Oke, jadi waktu kita mau masak daging yang sampai buku, make sure, itu kita refloss dulu. Jadi kalau misalnya dia potongan yang besar, kita harus refloss dulu supaya nanti bisa masak untuk kedalamnya. Jadi waktu saat kita mau masak, pastikan waktu untuk refloss itu cukup. Dan sebelum refloss, daging sebaiknya dipotong lebih kecil untuk lebih mudah di refloss dulu. Jadi 1 level 100, kita harus bisa refloss dulu sebelum kita mulai. Kalau kita mau ke grill beef, make sure temperatur daging itu nggak terlalu dingin, atau parahnya lagi sampai frozen. Jadi make sure udah lah kita keluarin dulu, udah chiller, temperatur itu kita grill, tingkat kematangan sampai terlihat berat, atau setengah matang, itu temperatur internalnya juga tetap bisa mengikuti, mungkin nggak terlalu dingin. Jadi kita waktu slice, makan, itu terasa enak. Kedua, make sure kita seasoning secukupnya di semua permuka dagingnya, supaya nanti dia aroma dan flavornya itu keluar, jadi make sure minimum ada garam di atas dagingnya. untuk ngecek daging, yang kita tentukan tingkat kematangannya adalah kita bisa tekan, itu kita bisa melalui, kalau dia semakin keras itu waktu kita tekan berarti dia udah over cook, atau weather. Jadi kalau dia masih bisa kita tekan, itu udah masukin nggak kata gue di video. Kalau masih terlalu soft, dia nggak balik, waktu kita tekan itu berarti dia masih... Jadi ada beberapa bagian daging yang kita bisa olang berbeda, kayak prime cuts, atau daging yang bagian paling prime, itu seperti seloin, tenderloin, rib eye, atau t-bone sekalunya, itu dia dimasak cukup di dunia sampai setelah matang, selain marination pastinya. Dan bagian-bagian yang paha ke bawah, atau di belly, itu membutuhkan liquid atau di-brace, atau dimasak lebih lama lagi. Terima kasih sahabat nampak dengan nampaknya di channel Napa, dan semoga bermanfaat buatan dulu. Terima kasih telah menonton!